Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kelimantan Selatan mengalokasikan 30 miliar rupiah dana hibah untuk organisasi kepemudaan, keperamukaan, dan olahraga di tahun ini. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu. Hal itu diungkapkan di Sepora Kalsal saat membuka bimbingan teknis pengelolaan dana hibah untuk organisasi kepemudaan, keperamukaan, dan olahraga tahun 2023. Hibah terbanyak dialokasikan untuk keolahragaan, yaitu sebesar 21 miliar rupiah. Dengan peningkatan anggaran, diharapkan turut menunjang prestasi yang ditorekan khususnya di bidang keolahragaan. Sementara bimbingan teknis pengelolaan dana hibah diharapkan meningkatkan kemampuan dan integritas organisasi dalam mengelola dana hibah agar lebih efektif dan efisien. Alhamdulillah ya, hari ini kita mulai kegiatan pembinaan teknis untuk penerima dana hibah, dan perlindungan keolahragaan dari bidang kemudahan dan keolahragaan sepupaya Cikarimantan Selatan. Nah, kegiatan ini kan kami sampaikan lagi, ini kan kegiatan yang sangat penting. Pertama, ingin memberikan pengetahuan terhadap pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Komunitas Provinsi Kalimantan Selatan kepada organisasi kepemudaan dan keluarga. Agar mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, sampai nanti pada saat proses pertanggung jawaban, ini sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatapnya. Kemudian juga kita berharap pengelolaan dintek ini bisa menjadikan organisasi olahraga dan pemudaan tadi, ini bisa membikin program kerja, sehingga dana yang kami berikan ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, ini kami harapkan. Dan untuk kemajuan, baik itu kemajuan keumurgaan, maupun kemajuan olahraga di Komunitas Kalimantan. Salah satu peserta BIMTEK, yang ini Sekretaris Soeina Pengprov Kalsel berharap, alokasi dana hibah yang mereka terima meningkat di tahun ini menyusul. Pihaknya bakal mengirimkan dua atlet untuk bertanding di ajang internasional di Jerman. Pihaknya juga akan mengalokasikan dana hibah yang diterima dari pemerintah provinsi untuk pembangunan gedung sekretariat. Kusulan banyak, mbak. Cuman nggak tahu berapa disetujui. Karena kebetulan tahun ini kan kita memberangkatkan dua atlet, satu pelatih ke Jerman, walaupun untuk tiket dari Jakarta teruk, Jermannya memang itu adalah tanggungan PP Soeina. Tetapi untuk semua persiapan latihan, keberangkatan ke Jakarta, pulang pergi, uang saku selama nanti uang nas, uang pelatihan selama ada di sini, itu semua adalah tanggung jawab Soeina Provinsi. Harapannya bertambah karena kebetulan kami ingin membangun sekretariat Bu Soeina, karena selama ini kami masih menggunakan fasilitas di SLB Negeri 2, Mata Turan. Tahun lalu berapa Bu? Tahun lalu 1,5 M, karena kebetulan memberangkatkan kontingen yang cukup besar, 186 ke nasional kemarin. Tahun ini harapannya bisa lebih, Bu? Mudah-mudahan lebih dari kemarin karena kan membangun dan membangun sekretariat. BMTEC yang dilaksanakan selama tiga hari diikuti perwakilan dari 40 lebih organisasi kepemudaan, keperamukan, dan olahraga yang ada di Kalimantan Selatan. Saat ini, proses penyaluran danah hibat tahun 2023 tinggal menunggu SK Gubernur diterbitkan. Nafidu Herli, Antiduta TV, Banjir Masin.